Di video kali ini kita akan bahas TWS kembali. Mungkin dari kalian yang pernah menggunakan handphone-nya. Mungkin anak-anak 90-an tidak asing lagi dengan merek satu ini, yaitu Nokia. Raja dunia handphone pada masanya. Namun sekarang ini kita akan membahas TWS dari Nokia. Yaitu dari jajaran TWS E3100 dari Nokia. Bagaimana suaranya? Bumper dulu! Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio. Baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-up update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Nokia sendiri adalah sebuah perusahaan teknologi yang memang berfokus pada consumer-based product. Salah satunya yang ada di hadapan kita yaitu dalam bentuk TWS. Lineup TWS-nya yaitu yang akan kita bahas yaitu E3100. Dari lineup yang cukup budget, sekaligus lineup yang bisa dikategorikan compact dan juga funky banget. Menggunakan single dynamic driver dan sudah mendukung Bluetooth 5.0. Untuk formatnya sendiri sangat disayangkan dia hanya mendukung format SBC, jadi belum mendukung format yang high-res, APTX, ataupun kita bilang yang LDAC dan lain-lain, belum. Jadi dia hanya mendukung format SBC. IPX ratingnya sendiri dia sudah memiliki IPX rating 3 yang splash proof. Jadi kalau kalian pakai olahraga saya rasa nggak akan bermasalah. Itu untuk airbat-nya ya. Jadi IPX rating itu rata-rata untuk airbat-nya bukan untuk case. Selain itu baterai dari case-nya sendiri adalah 400 mAh dan setiap airbat-nya memiliki kapasitas baterai yaitu 45 mAh. Yang bisa digunakan kurang lebih selama 2,5 jam untuk setiap kali pengecasan. Dan bisa dilakukan sebanyak 4 kali pengecasan. Untuk harga sendiri, TWS Nokia ini sangat-sangat budget banget. Yaitu di angka Rp199.000. Selanjutnya kita bahas packaging dari Nokia TWS A3100 ini. Oke, untuk packaging dari Nokia A3100 ini memiliki packaging yang minimalis, berbentuk persegi. Kita lihat di dominasi warna putih dan juga ada gambar TWS-nya berwarna merah. Jadi ada beberapa varian warna yang bisa kalian pilih. Kebetulan saya pilih berwarna merah, tapi dalamnya ini pinki. Jadi mungkin untuk cewek harusnya. Ya, it's okay lah. Kita lanjut aja. Kita lihat di bagian samping ini ada beberapa fitur-fitur up to 10 hours. Bluetooth 5.0, dynamic base, lightweight, dan comfortable air tips. Kita lihat di bagian sini ada gambar cewek yang menggunakan Nokia A3100. Dan ada sedikit penjelasan di sini. Add color to your music, bla 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 bla. Kita langsung buka aja. Bukanya dengan cara di slide. Jadi kita, ini outer box-nya. Inner box-nya berbahan seperti ini. Berbahan warna putih, polos. Jadi di dalamnya ini kita buka aja. Kita langsung disuguhkan dengan, ini sudah kosong. Dengan TWS-nya tentunya. Jadi TWS-nya berwarna merah. Ada tulisan Nokia yang cukup besar, berwarna putih. Jadi ini case-nya. Ini untuk airbag-nya. Dari sisi kiri. Di sini kita fokus. Ini juga. Jadi ada semasang. Di sini ada kabel USB type C. Oke, good. Dan di sini ada dua pasang air tips. Nah air tips-nya cukup unik. Kalau kalian lihat di sini, air tips-nya ini pipi banget. Jadi kita bisa lihat di sini, air tips-nya ini pipi banget. Jadi beda dengan air tips-air tips pada umumnya. Di sini ada kartu garansi. Dan ada beberapa manual book. Jadi. Untuk kelengkapannya sendiri, Nokia i3100 ini ya tertentu aja. Ada TWS, case, lalu juga kabel USB type C. Beberapa pasang air tips. Dan juga manual book dan kartu garansi. Menurut saya ini packaging yang bisa dikategorikan untuk kelas budget cukup oke lah. Dan bisa dikategorikan cukup lengkap. Untuk packaging di angka di bawah 200 ribu, kita nggak terlalu banyak komplain. Ini packaging yang cukup oke dan kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas build quality dari TWS Nokia i3100 ini. Untuk build quality dari Nokia i3100 ini, dia memiliki case yang bisa dikategorikan imut-imut. Terasa plastiki dan berwarna merah darah seperti ini. Ada tulisan Nokia berwarna putih di bagian tengahnya. Jadi kalau di bagian bawah case-nya di sini ada semacam tulisan-tulisan yang nggak jelas gitu. Lalu di bagian belakang ini ada port USB type C untuk melakukan pengecasan tentunya. Jadi kalau ini dibuka, bam. Jadi di sini ada semacam LED indikator. Mungkin untuk melihat apakah masih nyala atau nggak, masih ada baterai atau nggak di case-nya. Mungkin indikator baterai juga untuk case-nya. Sekarang ke bagian TWS-nya. Oke, TWS-nya di sini memiliki build yang berbahan full plastik juga semuanya. Untuk bagian housing-nya ini berwarna pink. Untuk bagian dalamnya ini. Lalu kita lihat ada charging pin-nya juga di sini. Dan juga marking right. Di sebelahnya ada marking L. Untuk nozzle-nya ini cukup unik. Dia nozzle-nya sangat-sangat pendek. Kita lihat di sini. Tapi ukuran nozzle-nya ini cukup besar. Jadi diameternya ini cukup besar. Dan airtips-nya aneh banget. Jadi airtips-nya saya nggak pernah lihat di in-air monitor atau TWS-TWS manapun. Dia airtips-nya ini pipi banget. Jadi kecil banget. Jadi bukan airtips yang regular. Airtips-nya ini pipi banget. Karena memang nozzle-nya ini juga pendek banget. Jadi kita lihat di situ ada kombinasi dan keunikan dari Nokia E3100 ini. Selain itu juga sudah ada filter berwarna hitam. Kalian bisa lihat filter berwarna hitam di bagian nozzle-nya untuk menjaga kotoran masuk. Kita lihat ke bagian faceplate-faceplate-nya ini. Ada sebuah tombol fisik yang bisa dipencet. Jadi tulisan Nokia ini bisa dipencet-pencet. Untuk melakukan play-pause, preview song, volume up, volume down, blablabla lah. Dia seperti itu. Navigasi-navigasi TWS pada umumnya. Dan di sini ada semacam LED juga untuk menandakan dia melakukan pengecasan atau tidak kepada TWS-nya ini. Atau mungkin indikator untuk koneksi Bluetooth dan play-pause dan lain-lain. Jadi di case-nya ada LED indikator. Di TWS-nya juga ada LED indikator. Untuk harga di bawah 200 ribuan, kita nggak terlalu expect juga mendapatkan kualitas yang wow banget. Untuk kualitas dari Nokia E3100 ini cukup fine. Kalau saya bilang cukup oke dan kami berikan skor B plus untuk bilik kualitinya. Selanjutnya kita bahas fitting dari Nokia E3100. Nokia E3100 ini memiliki housing yang memang kita bilang agak sedikit ngendut. Tapi housing-nya ini cukup ergonomis. Dan pada saat pemakaian ini bisa dikategorikan juga cukup versatile untuk semua jenis telinga. Pemakaiannya sendiri akan seperti ini. Ini adalah pemakaian regular fit. Jadi kita bisa lihat pemakaiannya akan seperti ini. Tidak terlalu mengganggu juga. Dan bisa dikategorikan TWS-TWS itu memiliki tingkat kenyamanan yang cukup baik kalau saya bilang. Apalagi dari consumer-based produk seperti Samsung, Nokia pun. Itu sama-sama oke sih kalau saya bilang untuk fitting-nya. Sony pun bagus. Walaupun memang agak sedikit bulky yang punya Sony. Tapi untuk Sony, Samsung, dan juga Nokia ini fitting-nya ini saya nggak ada masalah sama sekali. Overall untuk kelas TWS ini fitting-nya oke banget sih kalau saya bilang. Kekedapan dan juga grip-nya juga sangat baik. Dan termasuk yang nyaman digunakan dalam jangka waktu panjang tanpa membuat air fatigue. Atau membuat capek untuk dengerin musik dalam jangka waktu panjang. Karena fitting-nya bisa, karena musik-nya juga bisa sebenarnya. Tapi kalau untuk fitting, saya rasa ini nggak akan bermasalah. Dan kami berikan skor Amin untuk fitting dari Nokia E3100 ini. Selain kita bahas tonalitas dari Nokia E3100. Secara suara, tonalitasnya mungkin secara umum kami bisa kategorikan. Ini agak mid-sentrik. Untuk bass-nya sendiri, bass yang bisa dikategorikan nggak terlalu besar juga. Bass-nya di sini memang masih ada impact-nya. Tapi bukan yang dalam banget. Selain itu, rumble-nya juga kurang dapet untuk bagian sub-bass-nya. Dan agak sedikit kurang rapi untuk lagu-lagu yang cepat di bagian bass-nya. Jadi double pedal gitu agak sedikit keteteran menurut saya. Tapi overall untuk lagu-lagu pop. Kalau kalian dengarkan lagu-lagu pop. Misalnya Ed Sheeran, lalu kita bilang lagu-lagu yang umum-umum. Lagu-lagu Indonesia juga. Atau K-pop. Saya rasa nggak ada masalah untuk Nokia 3100 ini. Tapi kalau rock double pedal, orkestra, mungkin akan kurang dapet sensasinya. Tapi kalau overall untuk lagu-lagu top 40 mainstream, saya rasa nggak ada masalah. Bass-nya ini bisa dikategorikan. Memang agak sedikit tipis, kurang fun memang. Tapi ya cukup clear bass-nya ini. Untuk bagian mid-nya. Mid-nya ini memiliki presentasi yang memang lebih present, lebih maju. Dibandingkan bass dan juga treble-nya. Vokalnya ini juga memiliki body yang bagus. Dan juga terkesan sedikit warm. Dan memiliki kesan yang lebih organik, lebih fun, lebih laks untuk bagian vokal. Male vocal-nya sendiri memiliki body yang pas dan artikulasi yang sangat-sangat baik. Untuk kelas TWS. Untuk female vocal-nya bisa dikategorikan berbobot dan cukup tebal untuk female vocal-nya. Tapi tidak terkesan terlalu failed kalau menurut saya. Walaupun dia tebal. Biasanya tebal-tebal itu agak sedikit terkesan failed. Untuk female vocal ini nggak terlalu, dia memiliki kesannya cukup clear. Dan ada kesan sweet-sweet-nya juga. Selain itu, tuning-annya juga masih tergolong aman dari shouty dan juga sibilance. Untuk bagian treble-nya ini, treble dari Nokia E3100 ini bisa dikategorikan treble yang masih terasa. Sparkling-nya masih ada, tapi memang terasa dia agak sedikit dismoothing untuk bagian treble-nya. Jadi tidak terkesan terlalu nyerang ataupun terlalu bright. Jadi kalau kalian sensitif dengan treble, in-air monitor satu ini mungkin jadi salah satu TWS yang tepat untuk kalian. Jadi kalau kalian sensitif dengan yang pedes-pedes, dengan yang nyerang, dengan yang nyemprot, tidak mau terlalu banyak detail yang membuat fatigue juga, ini mungkin cukup bisa jadi pertimbangan lah kalau menurut saya. Untuk kelas TWS, Nokia E3100 ini secara tonal kami berikan skor B-min. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Nokia E3100. Presentasi dari Nokia E3100 ini, ini dia memiliki presentasi yang bisa dikategorikan safe, main aman. Jadi memang karena kita lihat target mereka atau target pasar dari Nokia E3100 ini memang consumer-based secara luas. Bukan niche market kita bilang hanya audio file. Jadi mereka memang tuningan seperti ini tidak bisa disalahkan juga karena memang target mereka sudah tepat kalau menurut saya. Timbernya untuk kelas TWS menurut saya ini tidak terlalu bermasalah. Karena everything is good. Untuk soundstage, pastinya kalian yang sudah bisa tebak, soundstage-nya flat. Untuk detail dan clarity, untuk kelas TWS di bawah Rp200.000 ini detail dan clarity-nya bisa dikategorikan cukup oke. Separasi imaging dan positioning, kita bilang separasinya ya biasa aja. Bisa terpisah-pisah tapi bukan yang terlalu tersekat-sekat dengan rapi gitu. Bisa kalian disting dengan baik, tidak. Masih agak lengket-lengket dikit. Tapi overall it's good. Lalu kalau kita bilang imaging, imaging-nya pasti kurang layering. Jadi kita nggak akan bahas lebih panjang. Lalu kalau untuk positioning-positioning-nya ini bukan yang terpinpoint. Dan secara umum untuk teknikalitasnya kami berikan skor C. Ini untuk kelas TWS, C. It's good. Karena memang kita bilang arahnya memang kalau untuk kelas consumer base, memang mereka main lebih ke tonal daripada teknikal. Selain kita bahas pro dan cons dari Nokia E3100 ini. Cons-nya, ini build-nya agak plastiki. Jadi kalau kalian yang nggak terlalu suka atau nggak terlalu doyan dengan yang bahan-bahan plastik banget. Ini rasanya hampir semua bahannya berbahan plastik. Nggak ada metal finish-nya sama sekali. Jadi kecuali mungkin pin untuk nge-charge-nya ini, ya itu menjadi cons yang mengganggu tentunya. Tapi saya nggak ada masalah sih dengan berbagai macam bahan. Tapi memang saya memiliki preferensi bahan yang saya suka. Cons yang kedua, dia tidak support file-file yang kita bilang high-res mungkin ya. LDAC, aptx nggak mendukung AAC itu apa? High-res atau nggak ya? Mungkin kalau kalian yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Jadi dia hanya mendukung SBC saja, SBC. Jadi tidak ada format-format yang terlalu banyak didukung oleh Nokia E3100 ini. Untuk kelas budget, saya rasa tidak terlalu banyak orang yang bisa membedakan juga antara file yang kita bilang high-res dengan file yang kita bilang low-res secara khusus. Mungkin mereka juga nggak terlalu peduli lah. Mau bisa SBC doang, mau bisa aptx, mungkin mereka nggak terlalu mempermasalahkan itu. Apalagi harganya memang kita bilang budget banget. Pro-nya dari TW S1 ini harganya murmer banget. Di bawah Rp200.000 kalian nggak bisa komplain terlalu banyak juga kan. Pro-nya yang kedua, ukurannya ini minimalis banget. Bike case maupun airbag-nya ini walaupun agak sedikit gemuk ya kita bilang. Tapi case-nya ini minimalis. Jadi kalian bisa bawa kemana-mana tanpa ada kesan yang terlalu bulky ataupun mengganggu. Selanjutnya kita bahas value for money dari Nokia E3100 ini. Kalau kita bilang value for money-nya Nokia E3100 ini kamu berikan skor B dan masuk pada kategori fair value. Kalian tahu harganya di bawah Rp200.000. Jadi that's good. Oke, di sini kita akan sedikit komparasi dengan TW S lain yaitu Hiveyman TW S400. Range harganya di sini Rp300.000an, di sini Rp200.000an. Di sini nggak sampai Rp300.000an, di bawah Rp300.000an, mungkin Rp200.000an sekian. Jadi harganya hampir-hampir mirip. Tapi di sini dari brand audio, ini brand consumer base. Jadi apakah ada perbedaan suaranya? Kita coba komparasi. Kita lihat secara bass TW S400 ini memiliki bass yang terasa lebih kotor kalau menurut saya dibandingkan E3100. E3100 ini memiliki tekstur yang better untuk bass-nya dibandingkan TW S400 dari Hiveyman. Tapi kedua, in-air monitor ini bukan tipe bass yang berotot, yang menampol banget. Nggak. Jadi mereka tipe bass yang memang agak sedikit light, agak sedikit ringan juga. Bukan yang fun banget lah kalau untuk bass-nya. Untuk bagian mid-nya, overall juga menurut saya di Nokia ini memiliki mid yang lebih bersih dan juga smooth. Di TW S400 ini memang terkesan mid-nya ini agak terkesan lebih failed dibandingkan E3100 yang lebih clearer untuk suara mid-nya. Lalu di bagian treble-nya pun kita bilang, Nokia E3100 sekali lagi lebih bagus dibandingkan di TW S400 dari Hiveyman ini. Somehow juga memang lebih clear, lebih lepas, lebih ada sparkling, lebih bagus teksturnya dibandingkan TW S400 dari Hiveyman. Kalau untuk teknis, ya mereka 11-12 tidak bisa terlalu banyak komplain juga. Tapi overall, Nokia E3100 ini clear winner dibandingkan TW S400. Jadi brand audio yang terkenal pun seperti Hiveyman saat menggarap sebuah TW S, ya kita bilang, ya ini clear winner, jadi ya ini apa? Kalau kalian cari TW S budget dengan suara yang oke, mungkin TW S1 ini bisa jadi pilihan untuk kalian. Tapi jangan terlalu atau memiliki ekspektasi yang berlebihan juga karena suaranya bukan yang super bagus banget. Enggak, jadi ya suaranya untuk kelas TW S sangat-sangat acceptable. Menurut saya untuk harganya ya oke banget lah. Jadi kalau kalian mau hijrah mungkin dari yang menggunakan kabel, dari kaset-kaset mau ke TW S, mungkin ini Nokia E3100 ini menjadi salah satu starter pack atau starter kit untuk kalian beralih ke dunia near kabel atau TW S. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai Nokia E3100 ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian kalau komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding Dintip Amin undiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao! Terima kasih telah menonton!